Jadi kita telah mengantarkan wanita tersebut ke rumahnya dan Alhamdulillah dia mau dan masih dalam pantauan kita sebenarnya dia juga gak mau melakukan itu, tetapi desakan ekonomi akhirnya setelah kami berikan pencerahan kami berikan sebuah wejangan dan tuntunan Alhamdulillah dia apaan tadi? apaan? cemen kenapa? yaudah biarin aja, kenapa sih? legam kan mas cemen dan akhirnya dia juga sadar dan tidak melanjutkan dalam pesukihan tuyul ini dan mungkin dalam beberapa hari ini masih dalam pantauan kita karena dia merasakan sakit setelah sampai rumah terutama di bagian payudaranya dan besok saya suruh pergi berobat ke rumah sakit siapa tahu dapat penanganan medis yang tepat dan kali ini kami mencari makhluk hitam yang baru saja bertarung dengan saya dan Mas Putra dan tidak menemui tanda-tanda keberadaannya kan tapi saya punya satu ide lagi tuyul yang diamankan Mas Re akan kami introgasi ya itu yang ada di ini kantong ini ini celah tucul gimana ceng ya? gak tahu biasanya kan berontok kayak mendutino kayak gitu ya berontok Assalamualaikum 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 Halo hai kenapa kamu kamu tadi yang barusan nyusuh manusia itu kan wanita tadi kan bicara kamu punya nama gak? ini permen ini permen ini enak ini itu permen namanya nama kami apa yang ? eh eh maaf goba bentong eh nama kamu siapa? kenapa enggak? yol toyo toyo ini saya mau tanya jawab bisu ya emas namanya siapa ini biar saya gak hahi-hahi aja iya ngangkeleng halo gimana mas coba keluarin Tino mas Tino kan kalau menginterogasi kan dia ini apa pasih mas apa aja iya sama cuplis aja kalau saya lihat videonya aja begitu kan siapa tau ya assalamualaikum 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 sama sekali gak jawab kok habis enak-enak kamu ya pelan-pelan tapi tau Tino pelan-pelan enak banget kamu nyusu Tino gak nyusu beda sama susunya mas oh beda tuyul gila apa gimana ya hehehe 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 kenapa no bau banget mas bau apa bau mulut lelah kan dia gak ngomong berarti bau mas bau mulutmu balik tuh hehehe semakin banyak diam itu baunya semakin menyelengat mas masa sih iya orang yang ngomong kamu kok ini gak ngomong padanya mas hehehe udah bau hehehe kan ga mau kabutin dong oi 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 annyin siapa jawab no nama siapa nama siapa kaya kotoko kaya pintu aja nama ini ya annyin siapa jawab no namu gak mau jawab tak kutuh 500 kali sabar gimana ini sebenarnya permasalahnya cuma disini apa artinya ininya gak dilurusin mas biar bisa mikir bisa jawab kan yang mikir kan otaknya di kepala otaknya disini mas kasihan kecepit otaknya kasihan otakmu kecepit kamu jangan dicium Tino jangan dicium jangan dicium bener aneh Tino jangan dicium ini atas mulutnya apa gak ini 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 jangan dicium jangan dicium yaudah gak gak fungsi sama aja mas sama aja Tino yang nanya juga gak mau jawab gak mau jawab mas gak rambut aku mau jawab mas tapi tadi di periksa Tino ada mulutnya cuman sedikit tapi cili? sedikit katanya sedikit? iya ada mulutnya tapi sedikit saya juga gak ngerti Tino ngomongnya sedikit gimana tuh ngomongnya sedikit oh gimana mas kemarin yang priambo itu punya panti tuyuh ini coba kita bawa kesana siapa tahu ada jalan keluarnya untuk menanya-nanya ini emasnya biar itu priambo itu yang nanya-nanya ini kartu